Halo bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Ketemu lagi bareng aku Rahmatu Manggur Hari ini Di video kali ini Aku akan memberikan informasi kembali Sama bunda-bunda yang ada di sana Mengenai posisi yang nyaman Saat tidur Buat ibu hamil Oke Tonton terus video aku sampai habis Dan jangan lupa bunda Berikan like Comment And subscribe Oke bunda Langsung aja Tanpa basa-basi dan bertele-tele Aku mau kasih tau sama bunda Mengenai Informasi Posisi tidur yang nyaman Buat kita ibu hamil Yang sudah memasuki Usia kehamilan Di atas 7 bulan Jadi bunda Jangan harap Kita bisa Bobok-bobok cantik Kalau sudah usia kehamilan Memasuki 7 bulan Oke bunda Tidak akan kita bisa Nyenyak tidur di malam hari Karena itu memang sudah konsekuensi kita Kalau hamil Seperti itu bunda Dinikmati aja Enjoy aja Jadi Kalau kita sudah usia kehamilannya Trimester ketiga Yaitu 7 sampai dengan 9 bulan Maka Otomatis Janin kita Rahim kita Juga ikut bertambah Besar Semakin membesar rahim Maka organ-organ yang ada di dalam perut kita Akan ikut terdorong ke atas Atau Dia juga tertimpa Dengan rahim kita Makanya Ibu hamil Gampang sekali sesak nafas Mudah lelah Mudah buang air kecil Atau sering buang air kecil bunda Dalam jumlah volume yang sikit-sikit Ya karena itu penyebabnya Oke Jadi Kenapa bunda bisa sesak nafas Pada saat usia kehamilan sudah memasuki trimester ketiga Ya karena besarnya rahim itu Maka dia mendorong paru-paru kita Kita ilustrasikan seperti ini bunda Nah paru-paru Biasanya dalam keadaan normal Dia akan Ukuran seperti ini Misalnya ya bunda Seperti ini Kan dua paru-paru kita ya bun Nah Dia akan mengembang Lalu mengempis Mengembang Lalu mengempis Tetapi karena ada dorongan Dari bobot si janin Maka dia akan mengecil Dan semakin Susah untuk mengembang Dan mengempis Susahnya paru itulah Yang mengembang atau mengempis Membuat bunda gampis Membuat bunda gampang sesak nafas Oke Ibu hamil sering buang air kecil Kenapa? Karena di dalam Menurut bunda itu Ada yang namanya Kandung kemih Atau Kantung Tempat buang air kecil Tempat penyimpanan Buang air kecil kita Maka dia Akan tertekan Oleh adanya Si janin Oleh sebab itu Makanya Buang air kecil Pada ibu hamil Itu lebih sering Jadi pada saat Kita minum Maka dia akan Membesar sedikit Kandung kemih kita Tapi karena ada Rahim Yang membesar Maka Dia akan Mengecil kembali Lalu Kita akan Buang air kecil Tidak akan Dibiarkan Kandung kemih itu Membesar Oleh si Janin Karena Rahim Sudah menimpa Kandung kemih Nah Semakin bertambahnya Rahim kita Dan janin kita Semakin besar Bobotnya Maka akan Semakin susah Pulak Kita tidur Bunda Nah Aku ada tips Bagaimana Cara Supaya Kita lebih Mudah Dan nyenyak Tidur Tapi Jangan harap Tidurnya Bisa Senyenyak Pada saat Kita masih Usia kehamilan Trimester pertama Dan kedua Karena bayi Disitu Masih Sangat Kecil Dan bobotnya Pun Masih Yang Belum Nyampe Dua kilo Seperti itu Jadi Belum terganggu Sekalilah Tidur ya bunda Nah Ada pun Posisi Yang bagus Aman Tepat Dan nyaman Oke Lengkap Semuanya Yaitu Adalah Posisi Miring Sebelah Kiri Lalu Miring Sebelah Kanan Oke Bunda Jadi Bunda Bisa Milih Posisi Miring Sebelah Kiri Jadi Kalau bunda Miring Kesebelah Kiri Usahakan Bantal Guling Yang Agak Tipis Mengganjal Perut Bunda Oke Jadi Dia berada Di antara Perut Dan Alas tidur Kita Biar Bantal Itu Yang Menopang Perut Kita Jadi Kalau Enggak Kita Masukin Bantal Itu Akan Buat Kita Juga Tidak Nyaman Bunda Jadi Harus Ditopang Dengan Bantal Lalu Bagian Punggung Belakang Juga Bunda Alas Atau Bunda Topang Dengan Guling Juga Oke Biar Nyaman Lalu Kepala Seperti Biasa Taruh Bantal Dan Kaki Buat Bantal Juga Senyaman Bunda Tapi Ingat Saya Terbiasa Dengan Tidur Yang Diletakkan Di antara Bantal Diletakkan Di antara Perut Dan Tempat Tidur Kita Ini Jadi Dia Miring Sisi Sebelah Ini Bunda Sebelah Ini Oke Seperti Ini Oke Oke Seperti Inilah Bunda Terus Kaki Kaki Seperti Ini Oke Nah Dia Akan Tidak Bertahan Lama Bunda Kalau Kita Miring Hanya Di Sisi Kiri Bunda Bisa Lanjut Miring Sebelah Kanan Miring Sebelah Kanan Juga Begitu Bunda Dia Harus Diganjal Juga Perut Kita Agar Kita Lebih Nyaman Saat Tidur Nah Jadi Bagaimana Kalau Belum Bisa Juga Tidur Bunda Bisa Setengah Duduk Tapi Disokong Dengan Bantal Seperti Ini Tapi Dia Gini Bunda Oke Duduknya Agak 45 Derajat Nanti Saya Cantumin Di Atas Oke Posisinya Nah Posisi Yang Tidak Baik Saat Tidur Dan Tidak Mungkin Bunda Lakukan Yaitu Posisi Telentang Nah Telentang Bunda Kenapa Posisi Telentang Tidak Dianjurkan Tidak Dideperbolehkan Dan Tidak Akan Mungkin Bisa Bunda Lakukan Mengapa Karena Di Belakang Punggung Kita Ini Ada Namanya Pembulu Darah Besar Yaitu Fenak Kavah Kalau Kita Bilang Pembulu Darah Besar Itu Kalau Kita Posisinya Telentang Otomatis Akan Tertimpa Dengan Bobot Si Janin Jadi Diilustrasikan Kalau Pengangkutan Terhambat Maka Terhambat Sampai Ke Konsumen Seperti itu Bunda Jadi Kalau Pembulu Darah Tertimpa Maka Darah Tidak Akan Mengalir Lancar Ke Seluruh Tubuh Ibu Dan Janin Jadi Kalau Darah Terhambat Bunda Gampang Sesak Dan Peredaran Darah Pun Tidak Lancar Kalau Sudah Oksigen Yang Dibawa Oleh Darah Tidak Sampai Maka Kita Akan Sesak Dan Tidak Nyaman Bunda Bunda Boleh Coba Kalau Bunda Memang Bisa Melakukannya Pasti Kita Tidak Mampu Tidur Bertahan Lama Dengan Posisi Telentang Saya Sudah Pernah Mencoba Seperti Itu Tapi Memang Gak Sampai Dua Menit Saya Sudah Sesak Bunda Karena Posisi Telentang Tidak Ada Yang Menopang Rahim Kita Yang Ikut Membesar Ini Oke Bunda Jadi Posisi Telentang Tidak Diperbolehkan Kalau Posisi Miring Kiri Dan Miring Kanan Itu Boleh Bunda Terus Posisi Yang Setengah Duduk Seperti Itu Bantal Boleh Disokong Di Belakang Bunda Satu Atau Sampai Tiga Senyaman Mungkin Bunda Sampai Bunda Bisa Tertidur Seperti Itu Jadi Kalau Bunda Juga Nggak Nyenyak Juga Tidur Itu Memang Hal Yang Biasa Bunda Bisa Menggantinya Pada Saat Bunda Tidur Siang Jadi Dimanfaatkan Jam Tidur Siang Kita Oke Bunda Biasanya Kalau Sudah Siang Kita Tidur Bayi Tidak Banyak Bergerak Bunda Jadi Dimanfaatkan Waktunya Agar Bunda Fit Terus Oke Demikian Penjelasan Dari saya Seputar Tentang Bagaimana Posisi Yang Nyaman Buat Tidur Untuk Ibu Hamil Semoga Bermanfaat See you The next Video Bunda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidur Tidur